Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore kita berada di KLIA Airpod KLIA 1 Nah belakang itu ada tower Kenapa saya kesini? Karena banyak sahabat-sahabat kita yang request Karena untuk yang di KLIA 2 Itu kan saya sering menginformasikan bahwasannya Untuk sahabat-sahabat yang membawa bagasi Disitu bisa masuk layan diri Nah untuk di KLIA 1 ini Bagi sahabat yang membawa bagasi Itu masih menggunakan jalur yang manual Pemandangannya KLIA 1 Pastinya untuk sahabat yang baru turun dari Grab Nanti akan turun dari sini Di perlepasan antarbangsa Kemudian masuk ke mana-mana pintu Karena disini pintunya banyak sekali 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 8 Tapi kalau untuk Malindo Ataupun Lyon Ataupun Malaysia Airlines Itu ambil di pintu 3 Itu pas Nah KLIA Oke kita bawa masuk saja Dan kita Tur KLIA 1 Meskipun video seperti ini Tapi bagi sahabat yang tidak pernah Ataupun jarang Dalam artian ya mungkin Satu tahun satu kali Ataupun dua tahun satu kali Disitu masih banyak yang bingung Jadi tujuan saya membuat video ini Agar sahabat yang mau balik Pastinya sudah confident Sudah yakin Ah ikut video saya kan Seperti itu saja gitu Belakang itu tempat menurunkan Grab Oke kita masuk melalui pintu 3 Kita masuk terus Kita masuk pintu 3 Terus berhadapan dengan counter C Kemudian belak kanan Sudah counter E Tempat untuk check in Sahabat-sahabat yang naik Malindo ataupun Batik Air Karena Malindo di saat ini Direbrand menjadi Batik Air Dan begitu juga Untuk yang KLIA 1 ini Bagi sahabat-sahabat yang terbang ke Indonesia Masih bisa melakukan check in secara manual Tidak perlu bingung-bingung Boarding pass dan sebagainya Nanti akan ada staff Yang membantu sahabat Untuk melakukan check in secara manual Nah kita berhadapan di Batik Air Belakang ini Sudah berubah menjadi Batik Air Sama untuk cara check innya Tetap disini Pastinya lebih awal Lagi bagus kurang 3 jam Sebelum berlepas Setelah nanti sahabat Siap disini terus masuk ke sana Belok kanan terus menuju ke Pintu perlepasan antarbangsa Seperti itu saja Ataupun lalu sini Sambil jalan-jalan Nah yang mau ingin membeli tiket di airport Juga bisa Disini ada kontor tiket Tapi pastinya Kalau untuk yang beli tiket di airport Itu datang lebih awal Oke Nah setelah Sahabat sudah check in Semua sudah masuk Mau pergi ke perlepasan antarbangsa Ikut yang jalur sana Ataupun yang jalur sini Tidak ada masalah Yang penting tujuannya Yaitu Ke pintu perlepasan antarbangsa Ke belakang sana Ayo kita bawa ke sana Kita bawa jalan ke Perlepasan antarbangsa Sudah lama juga Saya tidak jalan-jalan di sini Nah di belakang itu Sahabat bisa lihat Sebelah kiri Perlepasan internasional Antarbangsa Sebelah kanan domestik Kita jalan ke Internasional Nah disinilah Perlepasan Internasional Belakang Disitu Nanti sahabat akan di cek Tiket Permit kerja Terus turun Nanti satu kali Job imigrasi Oke itu dulu Untuk konten suri ini Semoga bermanfaat Dan bisa menjadikan Wawasan Untuk sahabat-sahabat Yang masih bingung Di KLIS 1 Akhir lukalam Assalamualaikum Wr. Wb Selamat sore Selamat beristirahat Salam DKI Sukses Bye Selamat menikmati Terima kasih.